Intro Bagi kalian yang belum menonton part 347 Saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru Baiklah para warga masyarakat desa Konoha Dimanapun wilayahnya Berdasarkan pada episode sebelumnya Dewa Shiba melenyapkan Fusen Naru Sasuk Di hadapan Boruto dan Kawaki Boruto dan Kawaki terkejut Mata mereka membesar melihat pemandangan yang tak terbayangkan Tidak, apa yang telah kau lakukan? Teriak Boruto dengan kemarahan yang membara Tanpa berpikir panjang Dia memanggil hewan suci naga yang telah menjadi teman setianya Dan menyerang Dewa Shiba dengan serangan yang mengguncang bumi Dewa Shiba, meski terlihat tenang, tidak tinggal diam Dia dengan mudah menahan serangan Boruto sambil membalas dengan serangan yang mematikan Kedua petarung ini terlibat dalam pertarungan spektakuler yang mengguncang alam semesta Dengan energi cakra yang menyala-nyala Ketika Boruto terus menyerang tanpa ampun Dewa Shiba mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan dan berkata Naruto dan Sasuke telah aku bawa ke penjara para dewa Jika kau ingin menyelamatkan mereka Kau harus melawan para dewa di alam Otsutsuki Mendengar kata-kata itu Boruto merasakan campuran kemarahan dan ketidakpastian Kawaki yang telah menyaksikan semua ini Menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan Dewa Shiba sendirian Boruto berkata Apa maksudmu itu? Kenapa kau membawa ke penjara para dewa? Kawaki berkata Yah, ini tidak ada urusannya dengan kami Dewa Shiba pun berkata Sebenarnya setelah aku bangkit dari tubuh Isshiki Aku tidak bermaksud melawan kalian Namun aku perlu memastikan kalian itu kuat Karena ambisiku adalah melenyapkan semua Otsutsuki di alam semesta ini Kata Shiba Boruto Kawaki yang mendengar itu sangat terkejut Apa maksudmu? Kami tidak akan percaya kepadamu Kata Boruto Dewa Shiba kemudian berkata Baikkah Kau bisa lihat anak yang memakai mode sage ular Dia masih hidup hanya saja aku menutup pernafasannya saja Membuat dia seolah-olah sudah mati Kawaki berkata Itu takkan cukup untuk membuktikan Boruto berkata Jika kau serius dengan perkataanmu Maka tarik mundur semua pasukan Otsutsukimu itu Dewa Shiba pun berkata dengan keras kepada pasukannya Wahai pasukanku Berhentilah dan mundur Kembali ke portal kalian masing-masing Boruto terkejut ini tidak bisa dipercaya Kau benar-benar sialan Shiba Dewa Shiba berkata Ada hal yang harus kalian takutkan Yaitu para dewa sebelumnya yang menargetkan Akan melenyapkan alam semesta ini Akanku perlihatkan semua bayangan itu Boruto dan Kawaki pun melihat kilas balik yang diperlihatkan oleh Shiba Mereka berdua terkejut Karena ternyata Shiba setelah menjadi dewa dimusuhi dan dikianati Karena tidak setuju untuk melenyapkan alam semesta Kawaki berkata Sebenarnya tujuan untuk melenyapkan semua Otsusuki adalah tujuan utamaku juga Jadi aku tidak masalah ikut bekerja sama denganmu Tapi setelah ini selesai Aku juga akan menghabisimu Shiba Boruto berkata Itu benar sekali Jika kau membongi kami Maka saat itu kita akan menyerangmu langsung Boruto dan Kawaki meskipun awalnya ragu Memutuskan untuk menjalin aliansi dengan dewa Shiba Mereka tahu bahwa tanpa bantuan dewa yang kuat Mereka tidak akan mampu menghadapi pasukan dewa lainnya yang lebih kuat Dewa Shiba dengan wajah serius Menjelaskan bahwa tidak semua dewa setuju dengan rencana untuk melenyapkan alam semesta Beberapa dari mereka ingin mempertahankan keseimbangan Setelah mendengar pernyataan dewa Shiba Boruto dan Kawaki tahu bahwa jalan di depan akan sangat berbahaya Mereka harus pergi ke alam Otsutsuki Tempat dimana para dewa yang kuat berkuasa Namun Shiba berkata Aku akan membuka portal itu untuk kalian Setelah beberapa saat Gilatan cahaya muncul Dan portal terbuka Memperlihatkan pemandangan yang menakjubkan namun menakutkan Begitu mereka melangkah melalui portal Boruto dan Kawaki merasakan tekanan yang luar biasa Alam ini dipenuhi dengan energi cakra yang sangat kuat Dan ketegangan di udara membuat mereka waspada Mereka segera melihat bahwa tempat itu dipenuhi dengan makhluk Otsutsuki yang mengawasi mereka Baiklah ini dia Kita harus menemukan para dewa Kata Boruto sambil melihat kesekeliling Tiba-tiba Mereka diserang oleh Otsutsuki lain Pertarungan pun dimulai Dengan Boruto dan Kawaki menggunakan semua kekuatan mereka untuk melawan Boruto memanggil hewan suci naganya Yang meluncurkan serangan api yang membarah Sementara Kawaki menggunakan kemampuan karmanya untuk menghindari serangannya Setelah mengalahkan para kroco dengan mudah Mereka akhirnya sampai di sebuah kuil megah yang menjadi tempat berkumpulnya para dewa Melihat kesempatan Boruto, Kawaki, dan Dewa Shiba menyusun rencana untuk mengganggu pertemuan itu Kita harus memisahkan mereka dan menghancurkan pusat kekuatan mereka kata Dewa Shiba Jika kita berhasil Kita bisa menghentikan rencana mereka untuk melenyapkan alam semesta Ketiga sekutu ini bersiap menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka Berjuang tidak hanya untuk diri mereka sendiri Tetapi untuk seluruh alam semesta Setelah merumuskan rencana Boruto, Kawaki, dan Dewa Shiba bersiap-siap untuk memasuki markas para dewa Mereka tahu bahwa setiap langkah harus diperhitungkan dengan baik Karena kegagalan bukanlah pilihan Dengan stealth yang tinggi Mereka menyusup ke dalam markas Yang dikelilingi oleh energi yang kuat dan pengawal yang waspada Boruto memimpin menggunakan kemampuan sensornya untuk mendeteksi keberadaan musuh Kawaki berada di belakangnya Siap untuk menyerang jika perlu Begitu mereka mencapai pusat markas Mereka berada di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan simbol Simbol kuno dan altar yang berkilauan Di tengah ruangan Para dewa berkumpul Merencanakan langkah selanjutnya untuk melenyapkan alam semesta Boruto, Kawaki, dan Dewa Shiba tidak membuang waktu Dengan serangan mendadak Mereka meluncurkan serangan ke arah para dewa Para dewa terkejut Tetapi segera membalas dengan kekuatan yang mengerikan Pertarungan sengit pun pecah Dewa Shiba melawan dua dewa sekaligus Memanfaatkan kekuatan elementalnya untuk menghalau serangan Sementara Boruto dan Kawaki berjuang melawan pengawal yang datang Kawaki dengan kemampuan karmanya Berhasil menghindari serangan dan memberikan serangan balik yang menghancurkan Menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik Boruto dan Kawaki memutuskan untuk menggunakan taktik Dengan bantuan Dewa Shiba Mereka mulai memecah konsentrasi para dewa dengan menciptakan ilusi dan serangan cepat Boruto menggunakan teknik baru yang dia pelajari dari Naruto Memanipulasi cahaya untuk menciptakan beberapa bayangan dirinya Ini akan membingungkan mereka dengan kebingungan yang ditimbulkan Mereka berhasil mengurangi jumlah musuh Dewa Shiba memanfaatkan momen itu untuk menyerang pusat kekuatan para dewa Menghancurkan altar yang menjadi sumber energi mereka Ketika altar hancur, energi gelap yang mengelilingi ruangan mulai berkurang Para dewa terlihat panik Apa yang telah kau lakukan? Teriak salah satu dewa yang paling kuat Kami tidak akan membiarkan rencanamu untuk melenyapkan alam semesta Berhasil jawab Boruto Boruto dan Kawaki mengarahkan serangan terakhir mereka Memfokuskan seluruh cakra mereka untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan dewa-dewa tersebut Dengan serangan bersamaan yang kuat Para dewa akhirnya mundur Dan Boruto, Kawaki, dan Dewa Shiba berhasil mengusir mereka dari markas Namun, mereka tahu bahwa ini baru permulaan Masih ada banyak dewa yang tersisa Dan ancaman belum sepenuhnya teratasi Ini baru awal Mereka bukan dewa yang sebenarnya, kata Dewa Shiba Kawaki pun berkata Jadi mereka siapa? Pantas saja mereka tidak mau bertarung dengan kita Dewa Shiba berkata Mereka adalah suruhan para dewa untuk membantu merencanakan tujuan para dewa Kemudian setelah berhasil mengusir Otsutsuki markas mereka Masih banyak dewa lain yang bersembunyi dan merencanakan langkah berikutnya Untuk melanjutkan rencana mereka melenyapkan alam semesta Boruto dan Kawaki memutuskan untuk menjelajahi alam Otsutsuki Lebih dalam untuk mencari informasi tentang posisi para dewa yang tersisa Dewa Shiba memberitahu mereka bahwa ada sebuah kuil kuno Yang dianggap sebagai pusat kekuatan para dewa Dimana mereka mengumpulkan energi untuk melaksanakan rencana jahat mereka Kita harus mencapai kuil itu sebelum mereka bisa memindahkan kekuatan mereka Jika kita menghancurkan kuil tersebut Kita mungkin bisa mengganggu seluruh rencana mereka Dan episode ini berakhir Kita akan melanjutkan di video selanjutnya Kawan-kawan Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua kaga di semua cabang Goodbye, dah kawan-kawan Terima kasih telah menonton!